selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam membuat wawancara kamu harus membuat enam kata tanya yang terangkum dalam kata-kata adik simba, yaitu apa di, dimana, k, kapan si, siapa, n itu mengapa, dan apa adalah bagaimana, nah setelah melakukan wawancara, anak-anak kamu harus melaporkan hasil wawancara tersebut maka langkahnya yang pertama yaitu tentukan latar belakang dari wawancara tersebut kemudian ada maksud dan tujuan wawancara, ya ketiga topik wawancara selanjutnya yaitu melakukan hasil waktu wawancara dan hasil atau kesimpulan wawancara ini ada contoh wawancara, anak-anak dengan latar belakang teragaman agama yang ada di suatu kampung kamu simak ya nah anak-anak kali ini bolehlah akan memberikan contoh bagaimana cara mencari informasi atau wawancara dengan darah super nah, kali ini darah super kita adalah IPRT yang tinggal di Kota Batu yang mana di lapun beliau ini ada banyak keragaman agama kemudian toleransi yang sangat tinggi mari kita cari informasi bersama-sama kalian semua bersama-sama ya Assalamualaikum Ibu ini saya Dulaillah saya Dulaillah dari kelas 4 dan diislamin saya akan menjalin informasi tentang toleransi keberagaman agama yang ada di kamar ini mohon maaf ya bisa memperkenalkan diri kepada anak-anak saya silahkan ya, terima kasih Dulaillah dan sebelumnya walaikumsalam berhormatul-berhormatul berkenalkan nama saya Ibu Aprilia saya di sini selalu Ibu Ketua MP dan Alhamdulillah saya terima kedatangan Kulela saya bisa berbagi informasi kepada anak-anak saya terima kasih ya kalian bisa bersama-sama ya nah, yang diterimakan oleh Kulela kemarin sebelum kita mengajar kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada dan asal-pertanyaan kalian simak bersama-sama ketama aku yang akan saya nyatakan apa yang Ibu Ketua aku itu tentang beragaman agama menurut pengetahuan saya beragaman agama adalah berbagai macam perbedaan agama kesuatu wilayah contohnya seperti di wilayah saya ini ada warna beratangan muslim ada juga rasani ada juga hindu dan beratangan 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 keluarga menyikapi keragaman agama yang ada diakui si keluarga disini sorenasnya cukup baik contohnya seperti ketika ada salah satu pengantin akan pengerayakan hari besar kami memberikan waktu bahkan kami juga ikut mempersiapkan persiapan mereka kami tidak membatasi kegiatan mereka tapi dengan satu salah juga di tengah hari seperti ini kami tetap mempersiapkan pengerayakan pengerayakan kemudian dari kita lagi tadi ada toleransi akal uman beragamanya mengapa sih warga mempunyai toleransi yang besar dalam peragaman akal ini tanya kemudian 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 tersebut kita yaitu di sini kita menunjuk kerugunan akal uman beragama jadi jangan sampai ada pecah terus kemudian 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 siapa yang membagi pangutan masyarakat sehingga mereka ini mempunyai pengaransi akal yang salah kalau untuk pangutan kami masing-masing pengeluh agama jadi itu agamamu agamamu agam kita tidak ada kita harus menjaga kehormatan kita masing-masing tidak boleh menjaga agama satu-satunya itu sudah terjadi sebelum mungkin kemudian kemudian pertanyaan yang terakhirnya biasanya kapan waktunya ada peristiwa yang menunjukkan tolerasi keberakanan kapannya sangat tinggi ketika salah satu pembunuh agama mereka bisa diketika kita hidup fitri masyarakat yang menurut kata-kata lain ikut hubia mereka bahkan membuat kebiasan hidup tanpa tanpa mengganggu aktivitas pribadi mereka jadi mungkin bulannya ketika kita ada bisa berkujung ketika ada raya atau atau bisa terkujung untuk lihat langsung bagaimana terkat segit apa namanya ini ada fenomena yang luar biasa yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar bideka bideka tinggal 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 kemudian penyelanian terakhir ini dimana di sini di kapal ini apakah ada gereja posisinya dimana kemudian pusohra itu juga dimana apakah berdekatan atau bagaimana oke kita boleh masuk dulu ke sini lihat cara itu adalah rumah besar itu tepat di pergerja jadi beliau mempersiaskan satu rumah konsum untuk tempat di dan di depannya itu gambar juga masjid jadi kita akan depan itu saja yang bisa saya menjaga anak-anak mungkin seperti itu jangan menjaga becara dengan naras super jangan lupa pasal kamu itu harus santu tidak boleh pasalnya itu menjikung terima kasih pria warna sadar bangku mungkin tahu ada pertanyaan atau kata-kata saya menjikung saya merasa cukup informasi yang saya menjikkan jelas atau tidak kata-kata saya oke anak-anak seperti itulah contoh wawancara sederhana yang bisa didapatkan selanjutnya kita akan masuk pemadari hak dan kewajiban sebelumnya coba perhatikan baca kalimat yang di dalam video mengerjakan tugas-tugas selamat dari dan mengumpulkan tepat waktu kira-kira itu termasuk apa termasuk hak atau termasuk kewajiban yaitu termasuk kewajiban kemudian kalimat yang kedua yaitu mendapatkan pelajaran yang mudah dipahami itu termasuk hak nah selanjutnya apa sih hak dan kewajiban itu kita akan mengumpulkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan seluruh dan penuh tanggung jawab sedangkan hak adalah segala sesuatu yang mutlak atau wajib dimiliki oleh seseorang oleh kita semuanya nah terkait dengan suatu hal terkait dengan materi kita yaitu kayanya negeriku mari kita mengulas tentang hak dan kewajiban kita terhadap hutan kira-kira kewajiban terhadap hutan apa saja yaitu menjaga hutan dari penampangan liar melestarikan hutan melakukan repolisasi atau penanaman kembali dan menyaga hutan dari kebakaran sekarang kita sudah membahas tentang kewajiban terhadap hutan selanjutnya yaitu hak kita terhadap hutan yang bisa kita peroleh dari hutan tersebut adalah apa yaitu mendapatkan udara atau oksigen yang kita butuhkan sehari-hari selanjutnya mendapatkan bahan makanan dari hewan atau tumbuhan yang ada di dalam hutan oke anak-anak kira-kira itu saja yang bisa disampaikan oleh bu Laila semoga materi-materi yang ada di dalam video ini dapat membantu kamu mengerjakan tugas di buku selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim wal-rasuh innal innal sana lafi khusrin illa illa alladhin amanu wa'amil solihati watawa sowbil haqqi watawa sowbi sowbil walhamdulillah irrabbil alami terima kasih anak-anakku semuanya selamat bertugas di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih